Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengatur tutup sementara akun GrabBoot kita di aplikasi GrabMerchant Langsung saja kita buka aplikasi GrabMerchant dan pastikan kita sudah login di akun GrabBoot kita Nah disini langsung saja kita klik pesanan, di sebelah sini kita klik saja, dan kemudian akan muncul seperti ini Langsung close saja jika muncul seperti ini, dan disini kita klik tombol normal di pojok kanan atas di sebelah sini Dan kemudian disini kita klik ditahan jika kita ingin mengatur tutup sementara Nah disini akan ada 3 pilihan, yaitu 30 menit, 1 jam, dan 24 jam Jika teman-teman memilih misalkan 30 menit, maka dalam waktu 30 menit ke depan, akun kita akan otomatis terbuka lagi jika waktunya sudah habis Jika teman-teman ingin mengatur tutup lebih dari 24 jam, serang saya kalian tutup dari jam operasional restoran kalian Supaya restoran kalian tidak buka otomatis Dan buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengatur tutup di jam operasional Langsung saja cek video saya sebelumnya, atau langsung saja klik ikat yang muncul di atas sini Misalkan nih saya ingin mengatur tutup sementara untuk 30 menit, kita klik 30 menit, kemudian klik konfirmasi di bawah sini Dan kemudian akan muncul seperti ini Nah jika sudah seperti ini, ini berarti akun kita sudah tutup di aplikasi GrabBot Customer Dan akan otomatis terbuka pada jam 1.48, yaitu 30 menit dari sekarang Untuk melihatnya, langsung saja kita buka aplikasi GrabBot Customer Klik Grab, dan kemudian di sini kita klik makanan Dan kemudian kita cari restoran yang barusan kita atur tutup sementara Nah ini merupakan akun baru saya yang barusan saya atur tutup sementara Pada tampilan aplikasi GrabBot Customer, jika kita mengatur tutup sementara Maka di sini statusnya menjadi tutup sementara Berbeda jika kita mengatur tutup pada jam operasional Maka tampilannya akan tutup seperti akun-akun di bawah sini Dan status tutup sementara ini akan otomatis terbuka jika waktunya sudah habis Misalkan barusan saya klik yang 30 menit Tapi jika misalkan kita ingin buka sebelum waktunya habis, yaitu sebelum 30 menit Langsung saja kita buka aplikasi Grab Merchant Dan di sini langsung saja kita klik terima lagi Pada bar atas yang kuning-kuning Kita klik terima lagi di atas sini Dan kemudian setelah kita klik terima lagi Maka akan muncul konfirmasi seperti ini Di sini kita klik terima lagi Jika kita sudah yakin ingin membuka restoran kita kembali Nah jika sudah normal seperti ini Ini berarti akun GrabBoot kita sudah aktif Dan customer sudah bisa order di restoran kita lagi Dan untuk memastikannya langsung saja kita buka aplikasi GrabCustomer lagi Nah kita refresh dulu dengan cara klik kembali lagi Nah taran Ini teman-teman Restoran yang barusan sudah saya buka kembali Sekarang sudah aktif Dan customer sudah bisa order di restoran ini lagi Nah itu dia teman-teman Cara mengatur untuk sementara akun GrabBoot di aplikasi GrabMerchant Gimana teman-teman? Gampang banget kan caranya? Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton